Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Karena perlu pengareman yang sangat cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 biasanya yang habis, tapi yaudah dan biasanya itu dipakai sama anak-anak setri, jadi emang pakai fish gear buat harian ini para para pemain road bike juga masih belajar sama mereka juga nih karena dengan kejadian kemarin itu yang ada rem yang sampai blong itu, dengan dapatnya kita dari latihan itu refleksnya untuk ngerem pakai kaki dan sebagainya itu sangat-sangat diperlukan, karena ini urusannya sama nyawa kalau rem udah blong kondisi darurat seperti itu memang kayaknya harus belajar dari teman-teman nanti ngadain coaching klinik ya iya benar, tapi kalau untuk kalau road bike kemarin kan kita juga udah membahas kalau lagi tour gitu-gitu kalau di mereka ini ada juga gak sih, atau paling jauh kemana nih? kalau jauh gimana nih? kalau saya pribadi paling jauh, paling ya mudik sih ke Jakarta mudiknya ke Jakarta? kembali, biasanya orang Jakarta kemarin ke Jakarta berapa lama naik fix gear? naik fix gear 7-8 jam 7-8 jam sebenarnya sih gak jauh beda sih cuman mungkin yang ngebedain itu pas turunan 480 km ya, lewat jalur mana waktu itu? 140 ya ke Jakarta terakhir sih lewat apa namanya? lewat itu Purwakarta atau Cikaran Cikaran lebih ke mental ya tetap mental lagi tetap ke mental lebih ke apa ya ya standar sebelum kita goes ya paling dicek-cek ban semuanya sama bawa toolkit sama kan kita goesnya di jalan itu sendiri gitu walaupun nanti bareng temen tapi kan kita harus punya spare ban dalam sendiri pribadi ya atau kit sendiri keuntungannya si fix gear itu toolkitnya lebih sedikit karena apa namanya gear-gearnya juga cuman satu aja gitu paling maksudnya lebih meminimalisir ya betul karena gear-nya cuman satu ya kalau misalkan kita mau long ride atau mau ikut selasaan atau apapun itu ada persiapan khusus gak jadi rasio gear-nya mungkin untuk menyesuaikan dengan kemampuan kaki kita putaran kaki kita power kita itu rasio gear-nya seperti apa? ya kalau menurut Gali sih benar itu kalau buat nanjak long ride rasio gear buat fix gear itu benar-benar harus diperhatikan banget ya kayak misalkan contohnya kecilnya selasa kahiji ya kalau untuk orang yang baru pengen nyobain fix gear ikut selasa kahiji kalau Gali sih lebih nyaranin pakai rasio yang lebih kecil aja dulu itu berapa ukurannya? depan belakang berapa? depannya 42T belakangnya 17 depan 42T belakangnya 17 itu untuk yang baru? iya itu enak lah cadence-nya masih dapet masih enak power-nya gak terlalu gede ya cadence-nya pun gak terlalu tinggi ya kalau Gali sendiri kalau selasaan pakai berapa nih sama Om Fabrian? kalau Gali sekarang pakai 52T 18 buset gede banget 52T iya makanya kalau FFM-nya berapa kalau saya sih untuk selasaan terakhir 30 34 juga PR itu pakai 48 19 oh lebih ke cadence dong putarannya tinggi ya itu bedanya ya soalnya saya sering ngeliat Gali ini ketika selasaan dia power-nya gede banget torsinya gede gitu karena RPM-nya rendah bener waduh ini kasian sih ngeliatnya kenapa gak pakai road bike aja bisa diroper gitu tapi memang passionnya udah disini ya yes tadi ya jangan dikasih rasio ringan-ringan nanti langsung ngebut lagi kok gitu luar biasa ini anak-anak juga dulu kan sempat heboh banget ya sepeda fiksi yang warna-warni tapi waktu itu saya ngeliat kayaknya stangnya gak seperti ini iya kan macem-macem macem-macem iya ternyata ya ada flat bar ada yang stang tanduk gitu juga iya-iya makanya itu emang beda-beda nah itu berpengaruhnya seperti apa atau emang lucu-lucuan aja atau untuk konten atau seperti apa atau ada fungsinya-fungsinya juga iya-iya fungsinya lebih ke rata-rata sih untuk daily sih biasanya lebih ke kenyamanan aja sih jadi untuk yang lurus gitu-gitu sih karena dia pendek jadi untuk nyalip-nyalip mobilnya tuh lebih enak karena kalau pakai kayak gini kan namanya drawbar ya mungkin kalau pakai drawbar dia gak yang balap banget itu yang nunduk gitu makanya dia pakainya yang stanglur lebih ke untuk harian sih jadi emang macam-macem ya bener-bener untuk kenyamanan aja jadi dipakainya kalau ini kan kelihatan yang udah lebih serius ya kelihatan lah ini dipakainya tuh yang wah udahlah yang elite-elitnya tapi biasanya kan ada yang lucu-lucunya yang warnanya tuh wah noran-noran tapi cantik banget ketika foto rame-rame tuh apa namanya kan warnanya fushi ada toska putih nanti tiba-tiba waduh keren-keren banget tapi memang itu termasuk ke fixed gear juga dan emang gak ada rem juga kok sih kalau misalnya ngeliat ya kan sama ya ada kalau di fixed gear itu mungkin kalau di orang-orang mungkin ada dua ya ada fixed gear dual trap disebutannya sama ada apa sih torpedo torpedo itu bedanya apa tuh dual trap sama torpedo kalau torpedo itu dia masih bisa freewheel oh iya begitu ditekan ke belakang baru dia ngerem ya iya benar oh gitu kalau fixed gear itu kita kalau roda belakangnya muter dia gak bisa freewheel ya iya gak bisa diem si kakinya harus ikut kakinya juga jadi memang ada dua saya inget kalau dual trap itu zaman saya masih SD ya dulu ada sepeda on tail itu remnya dual trap ya kayak gitu oke nah untuk sepeda fixed gear ini sebetulnya kalau misalkan teman-teman ada yang mau pengen beli ini kira-kira budgetnya yang cukup sedang itu berapa tuh kira-kira startnya kan tadi katanya murah tadi kan ingat banget ya Kang Febri langsung bilang kan lebih murah gitu lebih murah kalau dibanding road bike banyak komponen yang hilang soalnya benar-benar ini dari tadi benar-benar benar-benar gak ada apa-apanya banget ya gak ada yang ngegigit-gigit nah ini startnya bisa berapa nih budget untuk yang baru mau mulai untuk budget yang standar yang sedang udah oke lah gitu ya ya 3-5 jutaan mungkin 3-5 juta 3-5 juta itu udah sepeda yang lumayan proper juga lah udah bisa layak jalan lah ya tapi kan banyak juga yang bilang wah segitu juga masih mahal nah kalau lebih murah lagi ada beli aja sepeda-sepeda yang steel besi gitu itu lebih murah dulu gali pertama fixed gear gali full bike itu 400 ribu 400 ribu 400 ribu kalau gak salah waktu booming-booming dulu kan full bike itu fixed gear harganya sekitar segitu iya iya ya itu jadi kalau emangnya lo kayak sepeda roda 3 ya harganya simply buat lupon akan juga segitu ini kenapa bisa fixed gear segitu juga itu waktu itu udah bisa dipakai jauh juga sama enggak itu paling ada diganti kayak gearnya lagi tetep oh ada yang kayak dirakit lagi untuk diganti-ganti tetep harus ada yang diganti-ganti sih tapi waktu itu di hanya berapa ratus ribu udah bisa ya oke tapi kalau sekarang mungkin paling amannya teman-teman bisa di 3 sampai dengan 5 itu udah nyaman bisa ikut teman-teman juga gitu mungkin kalau track-tracknya untuk cari-cari bubur goes bisa lah ya kalau yang paling mahal kira-kira berapa kalau yang udah full canggih gitu teman-teman sudah sudah ngebangun gitu ya ini paling mahal berapa tuh berapa ya mungkin ratusan juga ada sih karena kalau di fish gear pun sendiri sama kayak di roadback ada yang kolektor juga ada yang seri teknologi yang di velodrome yang full karbon juga ada jadi sebenarnya sih bisa sampai ratusan juga bisa sampai ratusan juga ada sih ada sih ada sih ganti aja komponennya sama yang lebih mahal lagi yang grade lagi lebih bagus nah ini selain ikut selasaan nih komunitas fish gear ini apa sih kegiatannya pokoknya kalau kegiatan dari kita-kita sih kok yang di sana ketawa juga ya karena kelihatan banget kita gak punya kegiatan ya memang salah satunya selama pandemi ini kayaknya 2 tahun ini di Bandung kegiatan fish gear lagi jarang banget ya kan kemarin katanya ada balapan tuh yang di sirkuit track card itu tuh mulai itu ya itu gimana ceritain tuh ya itu sih track card dari FNF Bandung mereka ngadain tuh akhirnya wah asik juga nih ada acara juga akhirnya di Bandung kan makanya rame antusias dari luar kota juga pada dateng karena udah lama banget di Bandung gak bikin acara kayak itu se-Indonesia pada dateng hampir bisa dibilang se-Indonesia wah luar biasa ya kalau untuk yang di Bandungnya sendiri kemarin dari anak-anak basikal kolektif itu bikin yang namanya aliket itu salah satu budaya yang ada di fish gear balapan balapan liarnya anak fish gear lah bisa disebut seperti itu karena di situ gak ada lurus yang intinya kita balapan ke tempat check point check point yang sudah ditentukan siapa yang paling cepat dengan pencapaiannya yang paling cepat di tiap check point yang paling pokoknya yang mau lewat mana aja asalkan nanti yang terakhirnya dia paling lengkap ngumpulin cap jadi yang menang ada-ada ininya ya itu aliket salah satunya itu sih kalau yang di fish gear itu biasanya akan ada terus lah biasanya sih itu nah kalau saya lihat kemarin berapa yang di cut race itu ya itu kan sirkuit untuk bokar bokar ya itu banyak tikungan-tikungan itu yang diandelin apakah skill atau kekuatan di situ seperti apa tuh balapannya kalau untuk di tracker kemarin sih lebih ke skill ya skill jadi kalau untuk power gitu gak terlalu dia lebih ke skill momentum pas race line-nya itu dimana cari yang tepatnya kalau pengen yusul mesti race line-nya bagus di tikungan ya jadi kayak moto GP makanya kemarin itu banyak juga yang crash jatuh tebalik cungkir tapi aman karena kan emang sirutnya pendek-pendek iya pendek makanya tadi kan mikir pendek ya kalau untuk pendek pendek dan juga speednya gak terlalu tinggi banget jadi ketika jatuh juga gak terlalu ini banget lah jadi muter cuma muter-muter disitu aja iya itu gak vertigo kan jenuh ya udah kecil kan itu-itu aja nah itu makanya biasanya kalau disitu emang untuk yang balapan yang itu sebenarnya cara yang kita buat senangan lah untuk yang versi seriusnya ada namanya kriterium terakhir ini ini hasil dari kriterium ini dikatakan sih soalnya kannya baru juga yang dilihatin bekas jadi kriterium itu konsepnya lebih proper jadi lebih panjang terus pesertanya juga lebih banyak terus disitu juga yang yang apa namanya yang di yang dihitung ya kekuatan kekuatan disitu kalau kalau tadi kan mungkin skill yang di track kalau kriterium itu lebih ke kekuatan makanya terakhir itu yang saya kemarin ikut yang di Jakarta itu bareng sama isi Jakarta Westback Westback bareng isi Jakarta dia emang bikin kriterium kebetulan itu tracknya kayak track MotoGP juga cuman lebih luas lebih luas dari yang track di track card ya kemarin pendek ya tikungannya tajam-tajam cuman kemarin kalau ngomongin jatuh sih bukan karena pakai fish gear gak sih tapi karena habis hujan aja kalau di pertandingannya ada regulasinya misalkan harus begini rasionya masih rasionya gak boleh kecil atau gimana terus boleh gak pakai rem gitu atau gimana kalau di kriterium fish gear kalau emang kelasnya fix gear sih gak boleh pakai rem masih gak pakai rem gak pakai rem ya gak boleh skit gak boleh skit juga gak boleh karena itu ngebahayain pembalap lain karena kan kebuti balapan nih jarak belakang ya harus dijaga kita juga saling nyalip-nyalip di belokan nah itu makanya kita gak boleh gak boleh gak boleh skit kalau ada yang melakukan itu gimana di disqualifikasi di disqualifikasi langsung sesimpel kayak kita lepas tangan aja lagi balapan atau lepas satu tangan gini-gini tuh bisa di disqualifikasi karena ini kriterium tuh emang balapan serius karena mereka kan cepat putarannya cepat sekali jadi momentum kadang momentumnya buat menghindar lebih susah karena kan fish gear yang gak pakai rem juga jadi tetap putar aja oke terus nah ini kalau mau ngomong-ngomong gak ada battle cage-nya nih gak ada tempat minum apa karena puasa atau memang gaya-nya seperti ini emang kalau sepeda track bike itu emang gak ada bottle cage ya oh my god emang gak ada emang gak ada sebenarnya emang berdasar ke situ ya supaya track ya untuk di track jadi emang gak ada botol minumnya terus kalau selasaan kalau lagi gak bulan puasa nih minumnya gimana emang kadang suka ditaruh di jersey kadang juga gak bawa sih jadi minumnya pas udah finish aja selasaan main tank lah gak usah minum cari water station aja gitu ya beda sih bener-bener kalau sepeda saya banyak gantungan buat jajanan ya oke jadi kita sudah di akhir perbincangan kita mungkin terakhir untuk teman-teman goeser juga kali ya Kang Egya yang memang tertarik pakai fix gear gitu untuk startnya apa saja yang memang harus dipertimbangkan harus dipikirkan bisa sharing-sharing nih karena memang sudah pengalaman juga ya mereka jadi untuk yang baru pertama kali memulai sebenarnya hal apa aja yang harus diperhatikan dari Kang Febri dulu apa hal pertama mungkin mau dipakai kemana sih jadi kalau emang rutenya adalah rute-rute normal atau kotaan lah itu pakai fix gear itu bisa jadi keunggulan dibanding sepeda lain karena lebih ringan lebih simple perawatannya juga lebih mudah terus untuk budget juga gak usah yang terlalu mahal-mahal banget terus jangan yang murah-murah banget maksudnya yang tadi saya bilang tadi yang medium karena nanti sayang gitu kalau misalkan gak cocok nih udah kemahalan sayang atau kemurahan tahunnya mau serius ya jadi yang medium aja terus apa ya sama mentalnya sih ya mental mah nomor satu itu sebelum memutuskan untuk menjadi pemain fix gear mentalnya jelek Pak jangan deh kalau takut asfal kayak saya Pak gak usah kayaknya ya emang oke jadi memang harus sudah tujuannya dulu ya peruntukannya gitu ya oke kalau dari Kang Gali untuk teman-teman yang memang baru pertama kali terus atau enggak emang sudah memutuskan sebenarnya ya apa aja pertimbangannya kalau dari saya mah Jangan gengsi untuk pakai rem untuk yang pertama kali oke karena karena banyak yang datang sama orang tuanya gini anak saya mau main fix gear nih gimana orang tuanya udah kenar ketir om saya mah ngasih tau aja pakai rem tapi anak saya enggak mau yaudah jangan jangan dibeliin fix gear dulu kalau gitu kalau dia enggak mau pakai rem dulu karena emang safety first pertama itu karena udah terbiasa memori untuk stop and go-nya juga udah enak baru bisa lepas pakai rem intinya itulah jangan gengsi untuk enggak pakai rem tetap startnya tadi tetap ya harus pakai rem dulu tadi aja butuh 3 tahun kalau dari Kang Febri sendiri untuk bisa akhirnya bisa blend gitu ya sama toolsnya karena ini ya geografis Bandung itu kemana-mana naik kemana-mana turun keluar rumah juga udah ketemu turunan jadi emang harus terbiasa dulu ya minimal pakai rem lah setahun bulan juga terbiasa kalau udah bedek mulai kurang-kurangin sampai akhirnya dilepas wow dari Kang Egi sendiri dari perbincangan kita hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan Kang Egi ya ya gitu tadi nomor satu mental dulu disiapin jadi kalau belum siap mentalnya ya terus maksa-maksa orang tua suruh beliin fish gear waduh ini jagoannya aja udah nyuruh supaya pakai rem dulu jadi yang mental dulu dan latihan skillnya supaya aman safety first oke terima kasih banyak ya Kang Febri Kang Gali tetap hati-hati terima kasih banyak para warrior ingat lagunya tulus ada lagi di jalan kalau misalkan emang lagi dalam track tapi ini menjadi pembelajaran sekali untuk kita semua kalau untuk apapun mereka juga walaupun memang sudah skillsnya juga sudah bisa di sharing-sharingin karena sudah dianggap senior tapi mereka juga tetap safety first seperti itu terima kasih banyak juga untuk Kang Egi udah hadir ditunggu lagi nanti mau ngejak teman-teman siapa ya kita ketemu lagi minggu depan dan untuk teman-teman semuanya terima kasih banyak yang sudah stay tune dari pukul 15.15 sampai dengan sekarang setiap hari Selasa kita akan berkolaborasi tentunya ya di Goes 925 bersama dengan Salasaka Hiji dengan Goes Happy dengan multimedia Skyline dan pastinya ada tamu-tamu spesial yang selalu hadir di gradua radio maestro ya terima kasih banyak untuk yang sudah mengikuti perbincangan kami baik secara streaming maupun on air dan juga yang live di Instagram untuk tayangan ulangnya tetap bisa dilihat karena kita sudah upload juga nanti jadi sekali lagi terima kasih kita akan bertemu lagi minggu depan diundang juga untuk bisa mampir ke radio maestro jalan kaca pering global sebandung teman-teman thank you banget ya yang sudah mensupport terima kasih selalu hati-hati di jalan terima kasih banyak dan kita ketemu lagi tentunya di Goes 925 minggu depan saya Meri Uli pamit Kang Egi pamit ada Kang Gali Kang Febri juga pamit sampai bertemu lagi Tuhan memberkati bye 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 Terima kasih.